Hai guys kembali sama aku Mino ya di video kali ini aku mau review barang yang aku beli di Shopee untuk keperluan konten ya guys nah ini cocok banget buat kalian para youtuber pemula Oke kita langsung aja sebenarnya kemarin tuh aku kayak excited kan sampai lupa paketnya udah aku buka jadi isinya tuh kayak gini di dalam kardus itu ikutnya itu ceritanya kita masukin dulu ya kayak kayak gini nah di kardusnya itu tulisannya ada AK-07 live broadcast selfie stick kayak gitu ya guys Nah langsung aja buka pastiknya kita buka jadi ini tuh warnanya macam-macam gitu loh ada warna putih hitam pink sama hijau Nah kebetulan aku tuh pilih sebenarnya warna biru gitu tapi disini enggak ada biru deng ya tapi di gambarnya ada guys waktu di Shopee nya ya udah aku kayak nulis di keterangan tumba kalau enggak biru pink ya gitu tapi nyampengnya hijau Oke langsung sekarang kita otak-atik si tripodnya ya guys ini cara makanya gimana dan juga kelebihannya apa bentuknya kayak gini nah pertama-tama kalian bisa buka pasti udah gampang lah ya udah ngerti gitu terus sebelum kalian masukin HP nya mungkin kalian bisa tarik dulu ini sepanjang-panjangnya segini guys kurang lebih meter ada nggak ya meter kurang lah ya nah terus kalian kan mau masukin HP nya ya ini kenapa bisa panjang gini karena kan ditulis juga disitu selfie stick kan jadi tokat buat selfie gitu aku tuh keperluannya untuk bikin video karena tripod yang aku pakai sekarang itu terlalu pendek jadi kayak misal aku ngonten nih sekarang kan aku ngonten di kursi gitu ya kalau ini masih bisa tapi sometimes aku kan kayak ngonten di cafe gitu ya Nah terus kayak mejanya kurang panjang akhirnya si tripod aku dilapisin sama beberapa buku biar tinggi gitu nah makanya aku beli tripod ini biar aku enggak harus pakai buku lagi gitu sekarang kita coba pasang HP yang udah aku review di video sebelumnya kalian bisa lihat ya aku review HP murah ini di bawah 500.000 ini untuk keperluan konten juga sepertinya buat review aplikasi gitu sih Oke jadi kayak gini guys ntar aku pendekin lu nah kalian itu tinggal buka ininya terus sama satu lagi kita kan nggak bisa ya kalau misal langsung buka gini jadi kita tarik dulu nih beginiin beginiin terus baru kalian ambil gitu loh oke terus kita sekarang coba pasang HPnya kayak gini terus di dorong aja oke udah kan Nah kalau misalnya Kak ini kok masih goclek ya apa ya masih goyang-goyang gitu kalian bisa kencengin aja karena disini ada tombol putarnya buat ngencengin gitu terus ini kan udah kepasang nih kita panjangin ya nah ininya tuh bawah-bawah sticknya itu kita bisa buat fungsinya itu biar bisa berdiri gitu tunggu-tunggu nah ini tinggal dibuka aja jadi kayak gini mekar gitu loh guys Oke jadi berdiri kayak gini nah terus yang selanjutnya itu selain bisa lurus selain bisa lurus dia itu kelebihannya lagi bisa muter berapa derajat sih kalau misalnya sampai bawah tuh kayak gini ya kayak misalnya nih kalian mau bikin tutorial masak gitu ya atau kalian mau kayak mewarnai gitu mau pakai time slab gitu kan enak ya kita tinggal digini aja terus kita bisa mewarnai gitu dibawahnya jadi kegunaannya juga bisa kayak gini oh bisa sampai sini malah guys jadi motif fungsi banget ya next selain kayak gini apalagi sih gitu nih aku tuh sebenernya masih bingung sih tadi aku sempet kayak baca-baca di ininya ya mana deh buku panduannya nih jadi disini ada kayak semacam tombol kamera gitu kayak remote gitu aku penasaran aku kan coba nyalain bluetoothnya tapi kok nggak bisa gitu kenapa nggak berfungsi nggak tahu karena yang punya aku ini nggak berfungsi atau rusak atau gimana gitu soalnya ditulisannya disini bluetooth remote control nah aku coba nyalain bluetooth dong terus aku kayak klik-klik gitu disini kan ada gambar kamera nih aku coba kayak giniin loh kok nggak bisa gitu ya tapi aku belum melihat tutorial sih tutorial di YouTube nah buat temen-temen yang tahu mungkin gimana cara ngegunain yang remote ini kalian coba eh bantu jawab temen-temennya ya guys di kolom komentar apalagi ya kelebihannya Hai udah sih itu aja Hai ini lebih fleksibel terus juga warnanya kan banyak ya terus menurutku tuh cakep-cakep gitu loh guys warnanya terus ini juga travel size juga kan enak dibawa kemana-mana Hai caranya bootnya ya seperti biasa tinggal di dorong ke atas gini bisa angkat udah deh selesai nah menurut aku ini cocok buat kalian para youtuber pemula gitu aku nggak tahu ya kalau misalnya youtuber yang udah gede pasti tripodnya juga nambah kece kan gitu so thank you for reaching guys menurut kalian aku review apalagi tulis aja langsung di kolom komentar bye see you in the next video